Intro Setiap penyanyi ataupun musisi tanah air pasti memiliki ketakutan apabila mengeluarkan sebuah karya. Mereka takut bahwa karya yang mereka buat tidak diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Namun ketakutan itu ternyata tidak berlaku bagi gitaris Dewa Bujana. Memiliki niatan untuk berkarya Dewa Bujana optimis saja albumnya akan laku di pasaran. Kalau optimis sih pasti optimis karena saya cuma berpikir berkarya aja ya. Kalau ngomong tadi dengan biaya minim relatif juga sih sebetulnya kalau untuk ukuran biaya rekaman sih lumayan besar juga untuk rekaman di Amerika. Karena kan studio mahal, kalau pemain ya bisa murah lah sebetulnya pemain. Tapi studio kan gak mungkin bisa ditawar. Soal laku atau tidaknya karya yang dibuat oleh Bujana bukan menjadi prioritas utama bagi dirinya. Bagi sang gitaris handal ini jika hanya satu dari sekian ribu orang yang hanya membeli album miliknya itu sudah lebih dari cukup. Kalau soal penjualan, gak pernah berpikir sih karena kadang-kadang saya buat album, saya beli sendiri juga untuk albumnya. Jadi ya saya seneng aja album saya kalau udah keluar karena itu adalah karya yang berkarya yang penting udah jadi satu. Paling enggak dalam seribu orang ada satu orang yang beli aja udah cukup buat saya sih. Sub indo by broth3rmax